Yo, jumpa lagi dengan saya, Mr. Aji, the most gokil math teacher from Semarang City, Central Java, Indonesia. Oke, kita ketemu lagi dalam teka-teki matematika gokil. Tapi sebelumnya pemirsa, first, don't forget to subscribe, like, share, and comment my channel tentunya pemirsa. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Nah, teka-teki gokil kita kali ini pemirsa akan saya ajak traveling, Mr. Aji, jalan-jalan lagi nih. Jalan-jalan kemana? Kita ke negara di Asia Timur. Negara matahari terbit. Siapa itu pemirsa? Negara yang kaya akan bunga sakura, gunung Fujiyama, apalagi pemirsa? Dan cosplaynya ya, cosplay, anime, manga. Gurupnya juga sangat istimewa. Udah, langsung aja. Kita akan di negara Jepang ya, pemirsa. Nah, di sana, di Jepang itu, kita akan belajar satu budaya ya, budaya tentang seni melipat kertas. Tentunya pemirsa tahu. Nah, itu adalah judul teka-teki matematika gokil kita kali ini. Apa itu pemirsa? Oke, kita buka. Origami. Ini saya sangat suka sekali ya, melipat kertas dari kecil sampai sekarang pun saya masih suka. Langsung saja, origami itu kan teknik melipat ya tadi. Melipat, oke. Melipat kertas. That's right. Nah, tapi ini bahasa Inggris ya, dalam Inggris. Begini, pemirsa. Permainannya adalah melipat, bahasa Inggrisnya kan folding ya. Folding. Nah, foldingnya. Kalau kita lipat 4 kali, jadi folding. Kita lipat lagi, folding lagi. Dilipat lagi, folding lagi. Dan yang terakhir, lipatan yang terakhir, ya. Di-folding lagi. Jadi, ternyata pemirsa, kalau dijumlahin, hasilnya adalah origami. Maksudnya pemirsa, pasti bertanya-tanya. Maksudnya gimana nih? Oke, seperti biasa, gantilah huruf yang ada di sini dengan angka pemirsa. Yaitu bilangan cacah. Bilangan cacah dianggap berapa nih? Dari angka E? 0. That's right. 0, 1, 2, 3, 4, and then 5, 6, 7, 8, and 9. Jadi, silakan ganti huruf yang ada di sini dengan bilangan cacah dari 0 sampai 9. Dimana huruf yang sama, itu adalah angka yang sama. Huruf yang berbeda adalah angka yang berbeda. Paham pemirsa? Dan kalau dijumlahin, hasilnya sama origami. Oke, waktunya berpikir. Oke, waktu habis pemirsa. Bagaimana? Apakah Anda menemukan jawaban dari seni melipat origami? Kalau belum, langsung saja saya bahas, pemirsa. Foldingnya adalah angka 1, 6, 0, 7, 7, 2, 3, 8. Oke, jadi F-nya itu 1, 1, 1, O-nya adalah 6, 6, 6, L-nya adalah 0, 0, 0. Terus D-nya adalah 7, 2, 3, 8, 7, 2, 3, 8, 7, 2, 3, 8. All right. Ini kalau kita jumlahin, tadi kan I, I-nya kan berapa ini? 2 kan? Nah, ini origami, belakangnya harus 2 nih. 8, 8, 8, 8, 4 kali kan 3, 2. Nah, benar kan? Sama kan dengan I-nya. Kemudian M-nya nggak ada, oke, 3-nya sebanyak 5 kali, jadi 5 ya. Ini adalah 5, all right. M-nya nyimpan 1. Di sini adalah berapa? 9 ya. That's right, 9. Eh, 9, terus ini berarti G ya. Harus sama dengan 8 kan? Ini G ya. G-nya kan harus sama dengan yang belakang. Ini 8, berarti sini harus 8. Kita cek, ini ada tanggal 1. Bukan, ding. Bukan 1 ya. Jadi ini jumlahkan ada 28, karena ini 9 tadi, ya kan? 8, nyimpan 2. Di sini adalah 2. Ya kan? 2 lagi, origami. Ori kan ini? 2 lagi kan? Terus, 6-nya adalah berapa? Kali 4? 4 juga. Nyimpan 2. Dan yang terakhir adalah O. O-nya adalah angka berapa? O-nya adalah angka 6. Jadi, ini apa? Paham benar, bisa? Jadi, saya ulangi. F-nya adalah 1, 6, 0 ya. 1. O-nya adalah 6. L-nya adalah 0. D-nya adalah 7. Kemudian, I-nya adalah 2. N-nya adalah 3. Dan G-nya adalah 8. Dan sama, bisa. Folding. Kalau jumlahkan 4 kali, akan ketemu hasilnya origami. Dimana O-nya 6. R-nya 4. I-nya 2. G-nya 8. A-nya 9. M-nya 5. Dan I-nya 2. Hahaha. Ketemu, Bensa. Oke. Itu jawabannya, Bensa. Dari origami kita. Kita jumpa di teka-teki mata-mata kokogil. Part yang selanjutnya. Arigato. Bye-bye. Bye-bye. TIE-gil.